Sari kata oleh SDI Media 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 SDI Media Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media SDI Media Sari kata oleh 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 SDI Media SDI Media Sari kata oleh SDI Media 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 Sampai iya anak gue bukan penjahat. Ini gue yakin pasti kerjaannya si Ustadz makmur. Dia kan ketawa banget fitnah ame ngejatuhin sapai iya anak gue. Mengdasar Ustadz lemes. Dari raut mukanya si same. Tapi abe bener ya matangin untuk si sapai iya anak gue. Hidup pindah bila mencari berkah. Bang 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 bang. Ngapai? Ayo ikut deh. Enggak usah ya. Abang ini mau ketemu orang miskin kampung kita. Mau bagi bagian belte. Ya bang kan nenek mau ke bagian. Bagian nenek kan bagian abang juga. Udah abang pisahin. Tenang aja dah. Bang nenek itu bininya abang. Abang tau gak? Di balik pria yang sukses itu ada wanita di belakangnya. Nenek kan mendamping abang di belakang abang. Nah sekarang kalau sahandanya moral pemimpin yang pecat itu di belakangnya disiapain. Ya salah dia sendiri. Jangan salahin perempuannya lah. Terdas. Ustaz. Ustaz. Emang nenek gitu loh. Nenek itu emang pintar. Makanya kan bisa buat abang tuh dikagumi oleh masyarakat. Eh kagak. Bang. Yukut ya. Boleh ya. Ya oke ya terserah nenek lah. Behnya. Julika sama temen temennya mana? Kerumah Ustaz Capi. Aduh ngapain sih? Siap itu kan? Ustaz palsu. Alias Ustaz fotokopi. Ustaz yang katanya nih. Jadi maling. Eh. Ini bukan sembarangan kalo ngomong. Mulutmu. Harimau mu. Nanti lu bisa-bisa kemakan harimau lu sendiri loh. Ya bukan kate Ayye. Ayye tuh kate Ustaz makmur. Eh. Babe seneng tuh kalo lu sama Juleka. Eh eh. Dia cantik. Anggung. Solehka. Hidup lu bakal teratur sama dia. Terarah. Nah kecuali lu gak mau. Buat gua aja. Hah? Apaan tuh? Ceprosan. Candel. Eh bro. Gue gak bakalan nyumbang. Eh. Yang lu bilang apa buat pembangunan masjid. Kagak. Yang begini udah tiap hari nih makanan gue. Ini lu orang ketiga nih. Jangan-jangan lu bosi sama kali ya sama yang tadi-tadi juga ya. Iya. Maksud Pak Haji? Eh. Lu jangan nyari keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan agame. Eh. Gue tau modus-modus kayak lu nih. Gue apal banget. Yang lu kerjain ini. Hatam banget gue. Eh. Lu bilang buat pembangunan masjid. Lu bilang buat anak yatim piatu. Panti jombol segala tetek bengek yang lain. Padahal lu seneng-seneng. Anak bini lu ajak jajan. Tersono kemari. Kemal. Dari hasil sumbangan. Iya. Gitu ya. Demi Allah. Saya ikhlas ngerjain semua ini. Saya gak bohong. Saya hanya mengharapkan hasil dari upah kerja saya. Astaghfirullahaladzim. Lah Allah wala kuwata illa bila ya Allah ya karim. Ini nih. Ini nih lu. Balak banget ya. Demi Allah. Demi Allah. Tapi nyari upah dari kerja lu. Wah. Ini nih. Ini nih. Jangan bawa-bawa Allah. Allah gedeg amin lu tau gak. Astaghfirullahaladzim. Eh. Kalau memang bener. Ya. Lu nyari sumbangan buat pembangunan masjid. Ya bagus. Tapi seenggaknya. Bangun masjid boleh gak apa-apa. Tapi jangan nyusahin orang lain. Eh. Kalau gue ngasih. Berarti gue ngasih contoh yang kagak bener. Modus kayak lu nih. Amat temen-temen lu. Gue udah hatam. Apal banget. Mafia lu. Mafia. Udah gak ngasih sumbangan. Ngomongnya panjang banget kayak real kereta. Astaghfirullahaladzim. Eh. Ngomong apa lu. Balik lu. Gue sambelin mulut lu. Astaghfirullahaladzim. Jangan marah. Jangan marah. Sabar. Jangan ngamen. Gue enak ngeliat muka lu. Pegilah. Astaghfirullahaladzim. Ada aja orang model kayak lu ya. Be. Ayo jalan ya. Astaghfirullahaladzim. Lu kemana lagi pe? Ini mau ngejahit bahan. Mau beli. Eh. Oh gitu ya. Terus jahitnya ke tempat si Juleha. Begitu. Eh. Gue gak izinin. Eh. Lu dateng kesono. Gue haramin lu. Dih. Mba Be. Haram bagaimana sih Be. Jangan ngomong gitu Be. Dosa. Eh lu tau apa? Perkarya dose. Jangan lagu-laguan lu. Mulut-mulut gue. Gue gak pake pinji mulut orang lain. Pokoknya lu gak boleh pergi. Ya elah. Rencuma moja itu. Apa ada yang lain? Pokoknya gak boleh. Gak boleh. Masuk, masuk. Astaghfirullahaladzim. Iba. 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 Ini namanya rezeki dari Allah. Gue dikasih kesempatan buat nyolong. Masuk ah. Assalamualaikum. Mungkin anak buah saya pernah ketemu orang ini. Di kampung dimana diduga matangin sembunyi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lagi mau kemana pak? Ada sedikit keperluan dengan RT Ustaz? Iya pak. Kalau gitu selamat menjalankan tugas pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia seorang Ustaz. Kaga bener. Siapa bilang tuh Ustaz. Bukan. Maaf. Maksudnya bukan Ustaz beneran. Iya pak. Dia tuh Ustaz fotokopi. Ngubahin caranya begitu mah. Setahun baru kelar. Yang penting gue ada usaha nih. Gue dimingkem aja lo. Gue nih ngomongin lu bang. Bukan perempuan. Aduh. Sungut lu tuh mampu. Iya. Capek gue omong sama lu. Gue ngomongin apa. Lu jawabnya kemana-mana. Udah. Lu yang konsisten aja usahanya tuh. Buat. Bang. Udah. Begini ceritanya pak. Untuk orang tuh udah 2 tahun lebih dikit deh. Dia pergi dari kampung. Tiba-tiba dia datang lagi dan sekarang tinggal sama emaknya. Dan sekarang semua orang manggil dia Ustaz. Kalau saya sih curiga. Sebagai Ustaz yang asli nih pak. Dia tuh lagi nyaru. Dia menutupi sesuatu. Sekarang kamu bawa bodong dan toling disini. Siap. Siap. Dia berpindah. Bila mencari berkah. Tidak. 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 Lu sumpah atas nama Allah, kalau mat angin itu bukan lu, Pi? Di mana nih? Iya, emak sebenernya juga gak yakin kalau mat angin itu lu, Pi? Kita tapan-tapan. Ngapain? Terima kasih telah menonton!